Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya Dan apapun urusannya Semoga selalu dimudahkan Amin Di kesempatan video saya kali ini Saya ingin berbagi tutorial Cara mudah Melakukan pinjaman uang tunai Ataupun pinjaman online Melalui aplikasi Lazada ya teman-teman Buat kalian yang belum tahu Di aplikasi Lazada Menyediakan fitur pinjaman teman-teman Dengan nama Credit Last Bonny Nah disini Saya sebelumnya Sudah berhasil mengajukan Teman-teman Atau pendaftaran ya Dan disini teman-teman Seperti yang kalian lihat Untuk limit kredit last bon Di aplikasi Lazada saya Ada di nominal 8 juta rupiah Teman-teman Limit ini bisa kita cairkan langsung Ke rekening Atau ke saldo dana Teman-teman Beda dengan limit last paleter ya Limit last paleter ini Digunakan Untuk cicilan teman-teman Misalkan nih Kalian ingin beli barang Tapi gak punya uang Nah kalian bisa gunakan Limit dari last paleter Beda dengan kredit last bon Kredit last bon Untuk pinjaman uang tunai Teman-teman Selamat Anda bisa mulai Menggunakan last bon Disini kita bisa langsung klik ya Di bagian bawah teman-teman Tarik sekarang Ini untuk penarikan Ke saldo rekening Atau bisa juga teman-teman Sebenarnya ke saldo e-wallet Yaitu ke saldo dana Teman-teman ya Lanjut di bagian jumlah pinjaman Teman-teman Silahkan kalian pilih Karena disini limit yang saya dapatkan 8 juta Maka mentok nih teman-teman 8 juta rupiah ya Anda dapat mengubah Jumlah pinjaman dalam satuan Minimalnya 500 ribu Tidak boleh kurang dari 500 ribu Dan disini Maksimalnya 8 juta rupiah Teman-teman Kita bisa geser-geser Seperti ini Untuk cara Memasukkan nominalnya Misalkan 4 juta 500 Teman-teman Seperti ini Lalu di bawah Klik konfirmasi Nah ketika kita ubah nominal pinjamannya Teman-teman Disini Untuk tenornya Akan berubah Atau Rencana cilanya ya Tidak ada lagi Yang 12 bulan Kalau Kalian cairkan semua Dari limit yang kalian dapatkan Maka nanti disini Ada yang 12 bulan Karena disini Saya sudah ubah Maka Ada tenornya Cuman 6 bulan Sampai 9 bulan Teman-teman ya Baik Di bagian biaya provisi Disini Ada 225 ribu Teman-teman Saldo yang saya terima Dari pinjaman Aplikasi Lajada Sebesar 4.275 ribu Ya teman-teman Dari pinjaman 4,5 juta Nah Ini yang paling penting nih Teman-teman Untuk rencana cicilan ya Disini Atau penerima terlebih dahulu Untuk pencairan ya Kita bisa tambahkan beberapa rekening Teman-teman Ini walaupun nama rekeningnya Tidak menggunakan Nama kalian teman-teman Itu bisa Ya Klik disini Tambahkan rekening Lanjut Di bagian nama bank Disini Banyak banget nih teman-teman Ada bank artos Atau bank jago ya Bank permata Ini ke saldo dana Pukopin Dan lain sebagainya Teman-teman Tinggal ditambahkan saja Untuk nomor rekening Lanjut Di bagian nomor rekening teman-teman Kalian tambahkan Nomor rekening kalian Nah di bagian sini Ada pembayaran bulanan Teman-teman Karena disini Saya pinjam 4,5 Ya Selama 9 bulan Dengan tenornya Disini Tenornya juga 9 bulan Untuk bayar per bulannya Mulai dari 1 Desember 2023 Ya teman-teman Rp677.000 Sudah termasuk bunga Biaya layanan Dan biaya PPN Teman-teman Lanjut ya Kita Tarik saja Disini Tapi sebelumnya Disini Kalian klik Tujuan pinjamannya Terlebih dahulu Teman-teman Ada kebutuhan harian Dan lain sebagainya Ya Lanjut Disini Kalian bisa klik Tarik kredit Teman-teman Ya Setelah itu Kalian tinggal Ditunggu saja Teman-teman Kurang lebih 2 menitan Sampai pencairannya Masuk Terima kasih